Jari sehari amat Sisi akrab yang akan menyaksikan Apa kabar Indonesia Yang dipersembahkan oleh Kembali di Apa kabar Indonesia Ini kita akan selama 30 menit ke depan Akan membicarakan permasalahan Dan juga mungkin sosialisasi Kalau saya bilang agar warga masyarakat pun Juga siap tentunya Dan tidak lagi ada kecenderungan untuk Takut dengan yang namanya Ataupun kalimat nuklir Kita akan mengangkat topik ini Mengingat kesiapan sumber daya manusia IPEC tentunya Untuk mengimplementasikan PLTN di Indonesia Untuk membahas hal ini kita sudah hadirkan Beberapa rongan sumber sudah ada Pak Hudi Hastour selaku Kepala Badan Kendagaan Nuklir Nasional Selamat datang Selamat siang Kita juga akan membahas antipaya terkait dengan bagaimana sosialisasinya Agar tidak kenakutan lagi Saya pun tadi juga sempat membicarakan gitu ya Pak ya Terima kasih Terima kasih Juga ada Pak Dahlan Iskan Ini sudah tidak asing lagi ya Di layar kaca tentunya Di root PLN Selamat siang Selamat siang Selamat siang Kalau boleh saya cerita ini sedikit ke belakang ya Terkait dengan masalah nuklir ya Nuklir itu sebetulnya bagi sebagian orang Indonesia Ini sudah bukan suatu cerita yang baru Cerita lama Kami di Badan itu mulai dengan nuklir itu Secara operasional Yang namanya reaktor itu sejak tahun 64 Kita sudah punya reaktor Mau operasikan untuk berbagai keperluan Dan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Bahwa kalau kita bicara masalah nuklir itu adalah Bukan hanya terkait dengan masalah yang jelek-jelek Menakutkan dan sebagainya Tapi mohon diingat bahwa sebetulnya Nuklir itu sudah kita manfaatkan sejak tahun 64 Tahun 70-an sampai sekarang Hanya mungkin publik itu belum terlalu Tidak sadar Tidak sadar Sebagai contoh Kalau misalnya ada orang yang sakit Perlu diradiasi Itu penggunaan sat radioaktif Yang juga dihasilkan dari Indonesia sendiri Kemudian kalau kita bicara masalah Tenaga energi nuklir itu bukan hanya PLTN Bagaimana kita manfaatkan IPTEC nuklir Untuk membantu kawan-kawan yang bekerja di guild thermal Untuk memanage guild sumber panasnya Itu juga kita gunakan dengan teknologi nuklir Kalau ada suatu konstruksi habis kebakaran Gedung itu strukturnya masih bagus atau tidak Kita lakukan namanya Apa itu Radiasi Dengan radiografi Oh ternyata strukturnya masih bagus Banyak sekali bermanfaatnya Untuk lebih mungkin memberikan pencerahan Tadi saya sempat berdialog dengan Pak Dahlan Yang habis berkunjung ya Pak Katanya ke Jepang Tapi nanti Pak Untuk lebih memperjelas Begitu topik pembicaraan kita hari ini Kami telah menyediakan Atau menyiapkan paket Begitu tayangan Untuk Anda pemirsa Berikut kabarnya Belakangan ini kita sering merasakan Pemadaman listrik bergilir Sepertinya di seluruh wilayah Indonesia Merasakan pemadaman listrik bergilir ini Ya Terdapat dipungkiri memang Pemakaian energi listrik memang sangat boros Terutama penggunaan listrik dalam rumah tangga Namun masyarakat sepertinya cukup merasa dirugikan Dengan pemadaman listrik bergilir ini Pasalnya Masyarakat merasakan tarif listrik sering naik Namun sepertinya pelayanan yang diberikan oleh pihak PLN Belum cukup memberikan kenyamanan bagi konsumen Lantas apa tindakan PLN untuk mengantisipasi krisis listrik ini Dan sampai kapan masyarakat terbebas dari pemadaman listrik bergilir Yang jelas pertanyaan itu harus dijawab oleh Pak Dahlan Iskan Ini juga ada ancar-ancar kesiapan dari PLN Untuk mempersiapkan sumber daya manusianya ya Khususnya juga ilmu pertanyaan teknologi Dari pemakit listrik tenaga nuklir ini begitu Pak Dahlan Ya sebetulnya di awal saya menjadi dirut PLN Saya pernah bertekad untuk tidak mau bicara tentang nuklir dulu Karena saya lebih mementingkan bagaimana mengatasi krisis listrik Bagaimana mengatasi pelayanan Tetapi karena krisis listrik sudah kita atasi Dalam 6 bulan tidak ada lagi pemadaman bergilir di seluruh Indonesia Dalam pengertian listrik tidak cukup Kalau untuk ada pemadaman itu sekarang sifatnya lebih masalah teknis Dan itu juga akan kita atasi tahun depan ini Tapi karena persoalan-persoalan itu sudah relatif teratasi Maka ya sudah silahkan kalau kita bicara tentang nuklir Kita bicara, saya juga siap Tapi kenapa saya tidak tanya dulu kenapa saya gundul hari ini? Tadi pertama berjumpa belum gundul seperti ini Ya, saya tadi mendadak ke salon lantai 2 disitu Saya harus gundul karena besok pagi PLN itu menggelar apel besar pasukan berani mati Artinya maksudnya? Itu kita sudah mendidik 600 orang pasukan yang semuanya berani melakukan perbaikan listrik tanpa listriknya dimatikan Itu sekarang sudah sebagian kita didik di Brazil Tidak membahayakan keselamatan jiwa Pak Kenapa? Tidak membahayakan keselamatan jiwa Memang membahayakan karena itu kita sebut pasukan berani mati Tetapi kan tuntutan masyarakat sekarang begitu Ini lampu mati karena perbaikan, masa perbaikan lampunya harus mati gitu Nah sekarang ini kita coba, kita atasi dengan mendidik pasukan berani mati ini Sekarang kita sudah berhasil mendidik 600 orang Sebagian kita didik di Korea, sebagian kita didik di Brazil Tapi sebagian besar kita didik di Pusdiklat kita di Semarang Dan besok akan apel besar di Parkir Timur Senayan jam 7 pagi Silahkan masyarakat kalau mau nonton Saya termasuk disitu besok akan dilantik sebagai anggota kehormatan Tapi harus, saya harus juga menjalani tes berani memegang kabel yang bertegangan listrik Besok saya akan lakukan Salah satunya juga harus gundul Nah ngomong-ngomong ini masalah siap segala macem, siap intinya Sepertinya kalau bisa didengar tadi kan PR udah selesai nih Listrik kan sudah terjamin, begitu kan Cuma kalau mau salah mau ditawarkan lagi nuklir ke PLN Masa depan, sekarang yang kita bicarakan di masa depan Nah itu saya akan bahas Pak nanti Membangun pembangun pembangkit listrik tenaga nuklir itu memerlukan waktu 8-10 tahun Nggak bisa cepat gitu aja ya Pak ya Nggak bisa cepat Nanti kita bahas Pak nanti kita bahasan sekarang, kita ketinggalan Betul, izinkan saya untuk break sejenak Ya silahkan Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Apakah Indonesia akan kembali ke Mirsa Untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang makin menipis Prioritas diarahkan dalam mendukung kebijakan konservasi dan diversifikasi energi Memanfaatkan bauran energi berbasis sumber energi baru dan terbarukan Perkuatan kelembagaan dan jaringan Serta mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi teknologi energi berbasis sumber daya nasional Jenis energi prioritas antara lain adalah bahan bakar nabati Seperti Biodiesel Bioetanol Saat ini telah dikembangkan energi bayu ditujukan untuk menunjang kebutuhan listrik pedesaan Khususnya di daerah-daerah terpencil Batu bara Saat ini telah berhasil dikembangkan teknologi pencairan batu bara Untuk memproduksi bahan bakar sintet Serta penelitian dan pengembangan teknologi nuklir sebagai penunjang kebutuhan energi nasional Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan pada perluasan infrastruktur teknologi Agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat Serta pengembangan aplikasi berbasis open source software Dengan semangat Indonesia Go Open Source Untuk menghapus citra Indonesia sebagai bangsa pencuri hak cipta Indonesia juga telah menerapkan teknologi internet wireless berbasis WiMAX Selain itu telah dipadukan teknologi komputer dan seni budaya Dengan pengembangan batik fraktal dan game online berlatar belakang budaya bangsa Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mendukung terwujudnya kemandirian nilai kearifan lokal Dan peningkatan kemitraan di sektor pertanian telah dikembangkan cadangan benih Dengan pengembangan teknologi bibit unggul Hasil rekayasa genetika antara lain Padi Mira 1 atau Mita 1 hingga 4 Cilosari Bestari, Diasuci dan masih banyak lagi Di sektor peternakan telah diupayakan perbaikan sifat genetika sapi Sekaligus peningkatan populasinya Selain itu juga berhasil diidentifikasi pada tingkat molekuler Bahwa setidaknya 60% ayam lokal telah tahan terhadap serangan flu burung Seperti diketahui bahwa ikan kerapu merupakan jenis ikan laut komersial penting Yang diperdagangkan dalam kondisi hidup Rangkaian teknologi yang dikembangkan antara lain Membuat sistem transportasi ikan hidup dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 98% Kembali di Apakabar Indonesia Saya ingin mengupdate sejenak bersama rekan Indi Rahmawati Apa yang terjadi di Gunung Merapi saat ini Indi Rivi terima kasih Saya juga langsung ke Medina yang berada di Bantaran Kalicode May, apa perkembangan terbaru dari Bantaran Kalicode? Ya Indi, jika kemarin di kampung membangun Bantaran Kalicode ini Warga masih sibuk membuat tumpukan-tumpukan karung pasir Yang terdiri dan digunakan untuk tanggul-tanggul darurat Saatnya tampaknya sudah selesai Tanggul darurat setinggi kurang lebih 1 meter Yang sudah dibuat sejauh 200 meter sepanjang perkampungan ini Selain itu, mereka juga membuat suatu aliran dari selokan dari rumah-rumah Dan sengaja dibuat sebagus mungkin menyerupai tanggul dengan karung-karung pasir Sehingga aliran nanti akan langsung menuju ke Kalicode Kalicode sendiri kita bisa melihat aliran airnya saat ini cukup deras Karena intensitas hujan yang tinggi dan beberapa hari belakangan ini memang hujan turun cukup deras Di kawasan Kalicode, tempatnya di kampung Romo Mangun, kota baru Jogja ini Kita juga mengharapkan agar hujan deras tersebut tidak kemudian mengakibatkan adanya luapan lahar dingin di kawasan Kalicode ini Terutama masih banyaknya aktivitas, masih aktifnya gunung berapi Sehingga seringkali terjadi erupsi-erupsi dan dikhawatirkan adanya erupsi besar bisa mengakibatkan banjir lahar dingin seperti awal November lalu Ya, Indi kembali ke Anda di studio Satu pertanyaan singkat untuk Anda Kalau Anda katakan tadi ini tanggul buatan kurang lebih hanya 200 meter Bagaimana dengan Kalicode yang sedemikian panjangnya, yang lainnya ada usaha tertentu atau tidak, Indi? Ya, Indi 200 meter ini memang dibuat oleh warga-warga kampung Romo Mangun di sepanjang kawasan mereka Namun informasi yang kami dapatkan, kampung-kampung lainnya yang berada di bantaran Kalicode Juga sudah digerakkan oleh PMD Yogyakarta untuk membangun tanggul-danggul darurat seperti halnya di kampung Romo Mangun ini Baik, baik, Medina terima kasih untuk kabar Anda di Apa Kabar Indonesia Saya kembalikan ke Rifi Baik, Indi saya akan lanjutkan lagi terkait dengan bencana yang terjadi tentunya Pak Dawan saya ingin bertanya, ini bencana kan masih berlangsung begitu ya, Maksudnya Di Mentawai pun juga tanggul darurat masih berlakukan, pun juga di Merapi Sedikit saja Pak penjelasan dari PLN ini rehabilitasi sudah dipikirkan sejak ini tentunya Pak Peralatan listrik itu musuh utamanya adalah debu Sehingga karena ini terkena debu, kemudian peralatan listrik itu pasti terganggu Apalagi debunya kena air hujan, debu yang basah itu jadi pengantar arus Lantuk konsep di mana-mana Karena itu sekarang ada 150an trafo yang rusak karena debu itu Jaringannya juga semua berdebu, sehingga konsep di mana-mana Nah, rehabilitasinya tidak ada cara lain, kecuali dibersihkan satu per satu Bersihkan, teliti, karena kalau debunya ada di cepitan-cepitan peralatan listrik Itu kan membersihkannya juga sulit, jadi tidak ada jalan lain kecuali begitu Nah, teman-teman sudah membersihkan, tapi belum selesai membersihkan, kena debu lagi Belum selesai membersihkan, kena debu lagi, begitu Jadi, ya itu harus dimaklumi seperti itu keadaannya Ya, mungkin masih harus bersabar, tapi nanti-nanti dia kan fokus ya Pak ya PLN Dan kita kan juga betul-betul Untuk Mentawai sendiri Pak? Kalau Mentawai begini, Mentawai itu dari tiga pulau Itu sebetulnya keseluruhan pemakaian listrik itu hanya 700 kv Ada satu pulau itu yang hanya 200 kv 200 kv itu kalau di Jakarta, sama dengan listriknya satu rumahnya orang kaya Jadi tidak sulit, cukup ditaruh satu jenset kecil sudah cukup di sana Tapi ada upaya untuk meningkatkan jumlah pasokan? Karena memang penduduknya kan sedikit Memang penduduknya sedikit Itu hanya 200 kakak yang menggunakan listrik Sehingga, ya itu tadi, seluruh penduduk di satu pulau itu listriknya sama dengan satu orang kaya di Jakarta Dan kebetulan kampung itu kan hancur Sekarang orangnya di atas gunung Sehingga yang kita kirim jenset ke atas gunung Nah, apakah di kampung itu listriknya akan kita rehabilitasi atau tidak Tergantung pemerintah Apakah kampung itu akan dibangun lagi Atau kampungnya harus pindah Kalau kampungnya harus pindah, ya listriknya nanti dibangun di kampung yang baru itu Kita kembali ke soal topik PLTN-nya Pak Dahlan dulu mungkin Padahlan, ini kalau misalnya jadi dibangun begitu Intinya PLN siap membeli PLTN ini Pak Ya, ini kan nanti nunggu keputusan pemerintah Apakah pemerintah Go atau no go Begitu pemerintah bilang Oke, bangun PLTN Tentu PLN yang akan ambil tugas ini Dan tentu PLN sudah siap Bahkan sudah lama Kalau PLN sudah lama sekali siap Tinggal masalahnya Kapan diizinkan Begitu saja Karena itu teman-teman PLN itu sudah banyak sekali yang mempelajari nuklir Sudah banyak sekali yang magang di pembangkit-pembangkit listrik tenaga nuklir Kerja sama dengan batan itu intensif sekali Kemudian saya sendiri juga sudah banyak mengunjungi hal-hal yang terkait sama pembangkit listrik tenaga nuklir Terakhir seminggu yang lalu Aman ya? Ya, seminggu yang lalu saya berkunjung ke satu pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang Di Plo Kyusu Yang saya kaget adalah bahwa pembangkit listrik itu bersebelahan dengan kampung yang sangat besar Dan kampung itu hanya dibatasi pagar saja Jadi ini pembangkit listrik tenaga nuklir Kemudian ada pagar Sebelahnya itu sudah kampung besar Tidak yang di satu tempat Dimana Enggak, enggak tersendiri Tidak, enggak, enggak Di tengah-tengah kampung Ya bukan di tengah Bertetangga dengan kampung Dan betul-betul bertangga dempetan Dan aktivitas masyarakatnya pun juga tidak terganggu ya Pak ya? Masyarakat di situ Saya lihat ya di sana Banyak sekali anak sekolah yang berkunjung ke pembangkit nuklir itu Orang tua-tua, suami istri Berkunjung ke situ sebagai turis Begitu Pak Hudi SDM kita kayaknya udah siap Dan juga masyarakat tentunya harus diharapin Siap juga Pak menerima PLTN ini Pak Harapan kita seperti itu Dan kita seperti itu Tapi ada satu hal ya Ini sesuatu yang tanpa sengaja kok Kostumnya tuh warnanya sama Rupanya sehati dengan Pak Dahlan ini Dan saya dengar juga sih teman-teman Pak Dahlan ini, wah ini surprise bagi kami Karena ini ada satu lalat yang menurut saya langkah maju Tapi kalau saya, kalau ditanya masalah SDM itu begini Kalau PLN dalam hal ini Pak Dahlan dan teman-teman itu sudah biasa Ngoperasikan listrik pembangkit Sekarang itu kan ukurannya gede-gede ya Pak Kita akan bangun yang 1000 MW Pak Nah, sebetulnya PLTN 1000 MW Dengan PLTU 1000 MW Itu hampir sama Yang beda cuma boilernya mungkin dari Bakar batubara Ini diganti dengan suatu reaktor nuklir Gak ada sesuatu Meskipun memang kita menyadari Kita tidak boleh mengatakan PLTN tidak berbahaya Nuklir tidak berbahaya Nuklir itu memang berbahaya Batubara juga berbahaya Tetapi justru dari kondisi seperti itu Maka peralatan keselamatan pada PLTN Itu menjadi satu kesatuan Dan ini harus menulis persyaratan internasional Tadi Gak bisa kita suka-suka Betul Tapi kalau di tempat lain Pembangkitlan itu bisa suka-suka loh Pak Tadi dikatakan oleh Padahlan yang bilang Kita harus tunggu go or no go Begitu yang dinyakkan Nanya kan tentunya pemerintah ya Yang sedang menggarap ini Dan bicara masalah regulasi Persiapan-kesiapan Infrastruktur tentunya kan Masih akan diketahui Kita jeda dulu ya Pak ya Nanti dijelaskan oleh Pak Silahkan Saya cerita mas lain Apakah Indonesia akan kembali saat lagi Pemirsa Nanti saya akan bilang begini Pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan Diarahkan untuk mempertajam prioritas penelitian Dan rekayasa IPTEC kesehatan Yang diprioritaskan pada pencapaian gisi seimbang Pengembangan industri farmasi untuk mewujudkan kemandirian penyediaan obat Pengembangan fitofarmaka Peningkatan kemampuan produksi alat kesehatan Dan peningkatan mutu layanan kesehatan Selain itu Pengendalian sejumlah penyakit genetik yang menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik Dan degradasi mental Kini bisa dideteksi secara dini di klinik genetik lembaga EGMAN Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi Mengarah pada peningkatan pelayanan Keselamatan Keamanan Kehandalan Kenyamanan Dan keterjangkauan Sesuai kondisi wilayah dan sosial ekonomi budaya masyarakat Serta meningkatkan kemampuan manufakturing Sarana dan prasarana transportasi Untuk transportasi air Telah dikembangkan berbagai tipe kapal niaga dan kapal penumpang Juga kapal bersayap dengan efek permukaan Atau wing in service efek shipwise Sedangkan untuk sarana perkereta apian Ditujukan untuk penguasaan teknologi bugi kereta rel Teknologi persinyalan Dan pengembangan fasilitas uji dinamika kereta api Atau FUDIGA Dalam peningkatan keselamatan menuju zero accident Pengembangan teknologi pertahanan Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras dan lunak Alat utama sistem persenjataan Alutsista Dan inovasi teknologi Yang mampu menjaga kelangsungan industri pertahanan secara ekonomi Salah satu wujud kemandirian dalam bidang militer Adalah panser APS 6x6 Produksi dalam negeri Juga telah dikembangkan radio mainpack Yang merupakan perangkat radio portable Berfrekuensi tinggi dan sangat tinggi Untuk tentara Dalam rangka pengawasan dan observasi dari udara Telah dikembangkan teknologi pengawasan jarak jauh Berupa wahana pesawat udara tanpa awak punah Di bidang pemetaan Telah dilakukan pemetaan wilayah perbatasan di darat Serta pemotretan pulau-pulau terluar Secara kinematik global positioning system Kemandirian teknologi Dirgantara Juga dimantapkan dengan pengembangan roket pengorbit satelit 4 tingkat Yang didesain untuk mencapai ketinggian hingga 300 km Langsung ke Pak Hudi Pak Hudi, ini dia tadi terkait dengan regulasi Seperti pemerintah kayaknya masih berpikir-pikir nih Untuk membangun PLTN ini Apa bermentok di masalah regulasi Ataupun juga mungkin infrastrukturnya juga masih Harus dipikirkan lebih lanjut begitu Pak Saya mengatakan begini ya Kalau kita bicara infrastruktur Itu berbeda dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah sekarang ini Kalau menurut saya ini pemerintah masih menunggu waktu Tapi dari sisi yang lain Memang ada suatu stat apa itu namanya Persaratan internasional Apa yang tersebut kalau suatu negara itu mau bikin PLTN Itu infrastrukturnya apa saja Infrastruktur itu diantaranya adalah kesiapan TAPA Kesiapan regulasi Kesiapan program nuklir Kesiapan SDM dan sebagainya Kesiapan memenuhi ketentuan internasional Ya, semuanya itu ada 19 item Dan Alhamdulillah November tahun lalu Kita itu untuk mengatakan siapa atau tidak Bukan kita yang mengatakan Kita mengundang badan tenaga atom internasional Eh, infrastruktur Indonesia itu gimana sih? Mereka datang melakukan review Dan Alhamdulillah bahwa infrastruktur untuk PLTN kita itu secara lebih maju dibandingkan dengan Vietnam Dengan negara-negara apa itu namanya UEA UEA itu negara yang tidak punya ahli Tidak punya SDM Yang sekarang sedang bangun Tetapi mereka akhir tahun lalu Akhir tahun 2010 Ya, 2009 Itu langsung kontrak 4 PLTN masing-masing 1.400 Wancar-wancar Bikinan Korea? Bikinan Korea Dan mereka itu sekarang mengatakan Kalau diperlukan Ngapain gak ambil saja orang-orang internasional untuk ngoperasikan Nah, kalau dibandingkan dengan itu Indonesia sebetulnya sudah lebih maju Saya katakan tadi Kita itu sudah ngoperasikan Niple itu sudah 6.600 Betul, udah lama Ibaratnya kalau kita itu bicara masalah hal yang terkait dengan penerbangan gitu ya Kayak curugnya itu sudah ada, sudah settle gitu loh ya Kita sudah didukung oleh universitas Bahkan kita melakukan kerjasama dengan kementerian ISDM Balik badan pendidik gilat Badik gilatnya Termasuk juga dengan kawan PLTN Untuk membuat suatu skenario persiapan SDM Jadi, begitu kita mengatakan Go Ya, tentunya Orang-orang ini secara formal Kita magangkan Termasuk juga Kalau usul saya Mungkin nanti ada simulator gitu ya Jadi, seperti pilot itu Untuk melatih Kemampuannya Ya, dia Apakah Secara teratur Kita harapkan Masuk ke simulator Dan sebagainya Nah, ini sesuatu yang sudah tertata Dan sudah kita siapkan Hanya ingin tinggal Kegergetan dari pemerintahnya sendiri ya Padahal ini pertanyaan yang sering Disampaikan kepada saya adalah Apa tidak bahaya Indonesia ini kan banyak gempa bumi Nah, kemudian Tentu itu saya kita agali Dan Barusan ada Bukan barusan Kapan itu ada gempa bumi di Jepang Dan mengenai Pembangkit listrik tenaga nuklir Di kota Nigata Kasih wasaki ke Ariwa Kasih wasaki itu sangat dekat sekali Kemudian sekarang teknologi yang baru Saya disampaikan Pak, jangankan gempa bumi pak Kalau pembangkit listrik tenaga nuklir yang baru Yang model sekarang ini Ditabrak pesawat Boeing 747 Itu tidak akan apa-apa Tidak, tidak akan seperti kayak Wah, luar biasa yang ditakutan itu lah Kemudian yang penting adalah Kalau Indonesia tidak segera memutuskan ini Kemudian Singapura memutuskan Minggu lalu ada konferensi di Singapura Dan Perdana Menterinya mengatakan Memberi sinyal bahwa Singapura Tidak tertutup untuk membangun nuklir Dan kalau Singapura membangun nuklir Berarti kan pasti di satu pulau kecil Yang berdekatan dengan Indonesia Apa bedanya dengan Indonesia membangun nuklir? Malaysia Malaysia sudah memutuskan tahun 2020 Membangun nuklir Kalau itu ditaruh di penang begitu saja Jadanya dengan bedanya Intinya kita saling berlomba-lomba Untuk memikirkan bagaimana source energi di kemudian hari Akhirnya kita yang ketinggalan Betul, terima kasih Ini kita sudah sampai di akhir pembicaraan kita Dan mungkin kita harapkan mungkin pemerintahan Pemerintahan kita saat ini bisa lebih memacu Dan juga tentunya sosialasi kepada masyarakat Public education juga harus Terima kasih atas sesempatannya Nunggu diundang lagi Terima kasih Pak Bapak Nunggu cerita-cerita yang lain lagi Dan memiliki hasil pembicaraan kita Terkait dengan kesiapan SDM IPTEC Menjelang implementasi dari PLTN di Indonesia Kami akan hadir lagi di segmen selanjutnya Tentunya di Apa Kabar Indonesia Anda harus saja menyaksikan Apa kabar Indonesia Yang dipersembahkan oleh Terima kasih